Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Dora Fendi kita akan melanjutkan QnA nya ini dari by Saini Studio 9571 komentarnya yaitu bang tiap gas ori habis tabungnya dibuang atau gimana bang dia berkomentar di video yang QnA yang bagian 13 yang terbaru yaitu gak bisa di lock karet pengungsinya dilepas, oke untuk gas yang ori setelah habis itu ya sebaiknya dibuang tapi sebelum dibuang ini kita lubangi dulu ya di bagian manapun, kalau saya ini bagian bawah, ini gampang sekali ya untuk melubanginya, ini bisa dengan menggunakan paku bisa juga dengan menggunakan obeng-obeng kecil seperti ini ini sangat mudah untuk dilubangi karena emang ini kalengnya itu dia gak terlalu tebal, jadi mudah sekali untuk dilubangi nah sebelum dilubangi kita harus cek dulu apakah gas portable ini benar-benar habis bisa kita coba kita tes dulu di apa namanya di kompor portable atau di flame gun nah ini untuk yang gas high cook ini untuk yang ini dia udah benar-benar habis nah untuk yang ini dia udah enteng cuma dia masih ada gasnya sedikit bisa kita lihat nah dia masih ada untuk gasnya cuma emang dia tinggal sedikit bisa kita lihat kalau misalkan kita timbang itu oke kita singkirkan dulu kita timbang dulu untuk gas portablenya untuk gas portable yang masih penuh seperti ini ini isinya 235 gram nah kalau misalkan kita timbang itu dia 338 nah berarti untuk kalengnya aja tanpa isi itu sekitar 100 gram nah kalau misalkan ini ini yang masih ada isinya ya nah kalau misalkan ini dia masih ada sekitar 2 gram untuk isi gasnya sedangkan kalau misalkan ini untuk yang apa namanya untuk yang udah habis udah habis tinggal kalengnya aja nah ini dia di bawah 100 malah ya jadi ini udah benar-benar habis nah kenapa sih kalau misalkan kaleng yang sudah habis gas portable yang sudah habis itu harus dilubangi karena nanti kalau misalkan kita nggak melubangi gas portable yang sudah habis itu nanti kalengnya ini nanti bisa digunakan oleh oknum yang menggunakan gas portable ini untuk diisi ulang untuk kepentingannya untuk keuntungan pribadi karena kalau misalkan ini diisi ulang itu pasti isi ulangnya itu pakai tabung gas LPG yang mana tekanannya itu dia lebih besar daripada gas yang ori nah itu akan membahayakan bagi pengguna gas portablenya apalagi untuk orang-orang yang awam yang tidak tahu yang tidak bisa membedakan gas yang ori ataupun gas yang refill atau yang tidak tahu sama sekali tentang bahayanya gas yang refill jadi sebaiknya kalau misalkan kita setelah menggunakan gas portable yang sudah habis ini harus kita lubangi baru kemudian kita buah jadi seperti itu untuk pertanyaan dari made by Saini Studio semoga videonya bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggal di kolom komentar thanks for watching see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati